Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau Soksi Provinsi Bali, Ana Agung Bagus Adi Mahendra Putra, mengukuhkan jajaran pengurus Soksi Kabupaten Buleleng. Diharapkan dengan dikukuhkannya jajaran pengurus Soksi untuk sungguh-sungguh berjuang untuk kebesaran Soksi yang berorientasi kesejahteraan masyarakat. Dan kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng sudah sepakat ikut bergabung bersama Soksi. Ini merupakan yang pertama kali di Kabupaten Buleleng seluruh kecamatan ikut bergabung ke dalam organisasi Soksi. Pada kesempatan tersebut, Ketua Depidar 21 Provinsi Bali, Ana Agung Bagus Adi Mahendra Putra yang sering di Sapa Gus Adi memaparkan sejarah berdirinya Soksi yang dibentuk oleh Suhardiman 57 tahun yang lalu. Ditambahkannya Soksi merupakan salah satu organisasi yang mempelopori lahirnya Partai Golkar. Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI dari Praksi Golkar ini mengajak untuk bersungguh-sungguh berkarya untuk kebesaran Soksi yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagai anggota Dewan di pusat yang memiliki berbagai macam program untuk kesejahteraan rakyat untuk bisa dimanfaatkan dan bisa membangun masyarakat Bali. Sebagai daerah destinasi pariwisata, Gus Adi mendorong para nelayan Bali untuk bisa membentuk nelayan pariwisata Bali. Jadi ke depan ini dengan kita melihat bahwa laut ini adalah kesejahteraannya luar biasa yang perlu kita berdayakan secara maksimal. Dari pantainya, sudah itu dari keindahan alam bawah lautnya, dan itu kekayaan pantainya ini, ini luar biasa. Pertama, menurut saya bagaimana pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia ini kita harus lakukan. Pertama, untuk nelayan tangkapnya, kita berikan suatu manajemen nelayan yang lebih maju dengan adanya kapal yang lebih modern, dengan adanya teknologi GPS yang bisa digunakan, sudah itu dengan alat tangkap yang lebih maju dan aman untuk lingkungan. Sudah itu perlu juga di Bali, karena menyikapi Bali ini adalah pariwisata, perlu juga kita terapkan nelayan pariwisata. Ketua Depi Cab Soksi Kabupaten Buleleng, Imadi Yudiasa merasa bersyukur dengan dikukuhkannya pengurus Depian Cab Soksi Kabupaten Buleleng. Pihaknya berharap organisasi Soksi ini bisa sebagai media komunikasi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pengambil kebijakan. Jadi keadaan Soksi ini harapan kami yang pertama ya jelas, jadi membantu untuk menyalurkan aspirasi, yang kedua sebagai media untuk komunikasi kita atau dalam arti mendekatkan dengan pengambil kebijakan dalam hal ini DPR RI, sehingga apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat pertanian dalam arti luas, dari pertikanan, pertanian, dan layan, bisa di-cover. Jadi bisa disampaikan dan kami bisa dibantu lah dalam arti peningkatan kesejahteraan itu tentunya harapan kita. Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Soksi 21 Provinsi Bali, Gus Adi juga mengukuhkan pengurus Depian Cab Soksi Sekabupaten Jemberana. Tim Liputan, Bali TV Assalamuali Например,